Beralik informasi yang juga jadi sorotan, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi mengakui adanya kasus perundungan atau bullying di dalam program PPDS. Kedua pihak meminta maaf atas kejadian yang menjadi penyebab kematian Dr. Aulia Risma Lestari. Meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari mengungkap praktik perundungan di dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Universitas Diponegoro, Semarang dan Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi Semarang mengakui terjadinya perundungan di program spesialis anestesi. Bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami, terjadi praktek-prantek atau kasus-kasus perundungan. Kami memohon maaf kepada masyarakat pertama, kami memohon maaf bila masih ada kekurangan kami di dalam kami menjalankan proses pendidikan khususnya kedokteran spesialis ini. Kami sebagai wahana rumah sakit pendidikan, tidak lepas dari kekurangan dan kealahan ketika menjadi perhubungan. Kami mengatakan bahwa puluh bertanggung jawab di dalam proses pendidikan atau spesialis itu. Kita sebagai wahana rumah sakit pendidikan, murut, bersimpati dan juga maaf. Pengakuan dan permintaan maaf ke masyarakat ini kontras dengan sikap universitas dan rumah sakit yang sejak Agustus berkali-kali membantah ada perundungan dan pemerasan dalam sistem pendidikan profesi kedokteran. Dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Jadi bukan dari perundungan. Menyatakan, membuat statement bahwa tidak ada perundungan yang terjadi pada almar rumah. Setelah tahun berikutnya, dia mendapatkan uang yang dia tabung itu kan. Kalau 30 juta itu per orang atau satu angkatan? Satu angkatan. Berarti bukan 30 juta itu per orang? Enggak. Bukan. Hanya Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin yang mengakui adanya perundungan dan dugaan pemerasan yang berujung meninggalnya sang dokter. Kasus meninggalnya dokter Aulia kini ditangani polisi. Sang dokter muda, Aulia Risma Lestari, ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di Semarang, Jawa Tengah pada 12 Agustus 2024. Aulia diduga mengakhiri hidupnya karena mendapat perundungan selama pendidikan kedokteran Universitas Dipenegoro yang dilakukan di Rumah Sakit Dokter Karya di Semarang. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.